Ibu rumah tangga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, bernama Lebo, 47 tahun, ditemukan tewas. Ia ditemukan tak bernyawa dalam kondisi setengah telanjang di dalam jurang sedalam 30 meter selasa 19 Juli sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, tubuh terdapat bekas luka di pelipis dan kepala bagian belakang, serta ada darah di rambut. Diduga ada kekerasan benda tumpul di kepala hingga mengakibatkan pendarahan otak. Korban tewas dengan luka di pelipis, kepala, dan dalam keadaan setengah telanjang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh anaknya, Jumanto. Hal itu dibenarkan Kasatera Skrim Polres Pasuruan, AKP Adi Putranto Utomo, melalui pesan singkat Rabu 20 Juli. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku yang membunuh korban. Terduga pelaku diamankan oleh petugas pada Rabu 20 Juli. Like, Subscribe, dan Share ya!